Intro Menjelang hari jadi poluan yang ke-71, Kapolsek Helvetia AKP Syah Udur Sitinjak laksanakan giat sambangi panti asuan dan anak yatim jembatan kasih yang terletak di jalan cempaka Gaperta Ujung Medan Helvetia. Kehadiran Kapolsek Helvetia beserta para babin kamtip mas Polsek Helvetia disambut meriah oleh anak-anak panti asuan dan berjumlah 35 orang anak-anak yang diasuh oleh seorang ibu bernama Fitri Gulo dan suaminya Arisman Laya. Panti asuan jembatan kasih yang sudah berdiri sejak 5 tahun ini menampung anak-anak yatim dan keluarga yang tidak mampu. Dalam suasana penuh keharuan, Kapolsek menyampaikan pesan-pesan moral kepada anak-anak panti agar saling menjaga satu sama lain dan tidak merasa terasing dengan satu sama lainnya. Kapolsek juga memberikan bantuan sembako berupa beras, susu, minyak ikan, dan telur. Selanjutnya Kapolsek kembali menyambangi yayasan panti asuan geria yatim dan duafa yang terletak di lokasi jalan yang sama. Ini kegiatan anjang sana ke panti asuhan dalam rangka hut polwan ke-71 dari Polsek Helvetia. Ini ke panti asuhan ini ya ibu? Iya, panti asuhan jembat kasih. Selain itu, kira-kira untuk anak panti asuhan ini ibu? Harapan saya agar mereka tetap semangat, tidak mengecilkan diri karena tinggal di panti asuhan, bahkan harus bisa lebih dari anak-anak yang lain. Menunjukkan bahwa mereka tanpa orang tua pun bisa lebih daripada anak-anak yang lain. Terima kasih. Terima kasih.